Badan Pusat Statistik mencatat impor asal Tiongkok masih mendominasi barang-barang yang masuk ke Indonesia selama Maret 2022. Dengan porsi naik 675,2 juta USD dibandingkan Februari 2022. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan impor dari Cina masih yang terbesar. Dia menjelaskan barang impor yang alami peningkatan terbesar di bulan Maret 2022, didominasi oleh mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya sebesar 520 juta USD. Mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya sebesar 429,9 juta USD. Besi dan baja sebesar 393,9 juta USD. Plastik dan barang dari plastik dan kendaraan dan bagiannya 216 juta USD. Dia mengatakan juga yang tertinggi penambahan impor bulan Maret ini adalah HS85. Negara asal barang dari Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Membanjarnya produk Cina di Indonesia menjadi salah satu ancaman bagi sejumlah pelaku usaha dalam negeri, khususnya usaha kecil menegah atau UKM. Pasalnya, berbagai produk asal Cina dijual dengan harga terjangkau. Terkait hal itu, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Kristamurti menuturkan, kemampuan Cina menjual produk dengan harga murah dikarenakan kapasitas produksinya besar. Lantaran produksi yang cukup besar itu didapati efisiensi biaya pengeluaran perusahaan, salah satunya ongkos tenaga kerja. Bayu mengakui bahwa hingga saat ini produk dalam negeri masih sulit bersaing dengan harga produk Cina. Sampai saat ini, kalau kita harus berhadapan dengan Tiongkok, sama-sama mengadepankan harga, rasanya kita akan kesulitan. Meski demikian, Bayu menilai strategi yang digunakan Cina tidak akan selalu berhasil. Hal itu terlihat dari semakin bertambahnya produk dalam negeri laku di pasaran Cina. Antara lain, furniture, produk makanan, dan kopi juga teh. Barang buatan Cina selalu bisa lebih murah dari produksi negara lain. Hal ini disebabkan beberapa hal mulai dari kebijakan pemerintah, geji karyawan, hingga sistem perpajakan. Belansir Industri Week, faktor utama yang mempengaruhi adalah harga material, di mana untuk memproduksi satu barang seperti mainan, pabrikan di Cina bisa memesan volume material yang tinggi, sehingga harganya ditekan serendah mungkin. Terlebih, produsen material juga kebanyakan dari Cina juga. Kedua, upah dari pekerja langsung yang terlibat dalam memproduksi mudah di Cina, di mana tenaga kerja sangat berlimpah di Cina dan murah. Selain itu, semua karyawan tergabung dalam Aktu yang saat ini sudah ada 170 juta anggota. Organisasi ini dikendalikan oleh partai komunis yang memiliki posisi monopolis yang tidak ingin ada serikat otonom. Tidak sedikit kejadian pemecatan hingga penyiksaan jika ada buruh yang protes akan aturan ini. Ketiga, biaya kepatuan terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan, serta peraturan lingkungan yang lebih murah ketimbang Amerika Serikat. Hal ini, Cina memperlakukan peraturan yang lebih sedikit ketimbang AS. Bahkan, negeri tira bambu juga tidak memberikan asuransi kompensasi pekerja yang terluka dalam pekerjaan. Keempat, biaya pajak dan biaya di mana perusahaan berhasil melakukan ekspor bisa mendapatkan kembali biaya pajak pertambahan nilai atau PPN yang dibayarkan. Selain itu, pemerintah Cina juga mewajibkan perusahaan asing memiliki perusahaan mitra Cina yang mempertahankan kepemilikan mayoritas, mengambil sebagian besar keuntungan dan memiliki kendali nyata atas perusahaan. Kelima, Cina memiliki strategi nasional dumping di mana produsen pengekspor produk dengan harga yang berada di bawah pasar dalam negeri atau biaya produksi. Tujuan dari dumping itu adalah menghancurkan dan merebut pasar sehingga harga pada konsumen bisa diturunkan jauh di bawah persaingan. Ini adalah strategi dari Cina sebagai negara neo-merkantilis yang menggambarkan kebijakan mendorong ekspor, menghambat impor, dan mengontrol pergerakan modal, serta memusatkan keputusan mata uang di tangan pemerintah pusat. Selain itu, dumping juga tidak dilarang oleh WTO. Akibat serbuan pakaian jadi impor asal Cina ke pasar domestik, dominasi pakaian lokal mulai bergeser. Bahkan, saat ini posisi produk tekstil Indonesia cuma menguasai 40% pasar dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Adi Suderajat menyatakan, sebenarnya saat ini yang membuat produk tekstil Indonesia terpuruk di negeri sendiri bukan hanya produk Cina, akan tetapi juga produk Vietnam, Bangladesh, Kamboja, bahkan juga Amerika Serikat. Padahal dua tahun sebelumnya, tepatnya di tahun 2009, tekstil Indonesia menguasai 60% pasar domestik. Hal ini menurutnya memang konsekuensi dari adanya perdagangan bebas. Cuma, ia memandang saat ini penurunan nilai rupiah minimal bisa meningkatkan pangsa pasar produk lokal di dalam negeri. Ini terjadi karena produk impor menjadi lebih mahal. Hanya saja di lain pihak, industri tekstil dan produk tekstil juga harus memperkuat daya saingnya. Artiga, menurut Adi, industri TPT harus memperkuat daya saing juga melakukan restrukturisasi permesinan. Hanya saja, ia mengakui hingga kini program restrukturisasi permesinan yang dijalankan kementerian perindustrian belum dinikmati semua industri TPT. Saat ini, program ini baru menyentuh atau dimanfaatkan sekitar 15% dari 2.869 unit industri TPT. Upaya memecah brand sesuai segmen pasar menjadikan produsen ponsel pintar disebut mendominasi pasar global termasuk Indonesia. Pemerhati gawai sekaligus pendiri dari komunitas Geto Tret Lukis Sebastian menyebut, ponsel pintar besutan produsen Cina yang masuk ke Indonesia dan saat ini memimpin, telah memiliki reputasi negaranya sendiri serta menguasai pasar di negaranya. Menurutnya, kondisi saat ini berbeda dengan ponsel asal Cina yang dahulu pertama masuk Indonesia hanya mengejar murah dan tanpa kualitas yang baik. Sekarang ini, ponsel pintar Cina standarnya juga sudah global. Banyak inovasi baru, vision menarik, spesifikasi yang bagus tersedia sampai pelosok dan harganya bersaing. Ini yang menyebabkan mereka sekarang bisa menguasai pasar Indonesia. Menurut Luki, keberadaan ponsel pintar asal Cina mempengaruhi tren produksi dan ponsel pintar yang ada di Indonesia. Ponsel pintar dari Cina menawarkan spesifikasi lebih tinggi dengan harga terjangkau. Memaksa brand global yang sudah ada harus bisa menyanyinya dengan produk yang harganya juga bersaing dan spesifikasi memadai. Terima kasih telah menonton!